Kita bersyukur kalau di tahun ini, di Pertamila ini, dua pemain esing kita welcome banget ya. Mereka lebih gampang untuk diajak berkomunikasi, terus lebih gampang menerima instruksi dari coach juga. Jadi kita kalau misalkan mau latihan, kita nge-team, nge-game gitu, lebih mudah untuk sharing. Ini posisi seperti ini harus gimana, seharus gimana gitu, lebih enak aja sih. Jadi dari situ kita udah bisa membangun chemistry sendiri. Dari Pak WD kan tadi Barisan bilang minimal, ya samalah tahun kemarin. Insya Allah kita mampu dengan komposisi tim yang sekarang. Karena kan saya juga percaya kalau misalkan teamwork itu lebih penting daripada kemampuan individual. Kalau misalkan dengan target lebih baik dari tahun kemarin, kita mulai dari step by step dulu setiap pertandingan ke Final Four, baru nanti insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.